Aku berhasil bertahan hidup selama 100 hari di Ocean on the War Jadi kalau kalian belum nonton yang 100 hari, kalian bisa cari di bagian videoku Atau di link deskripsi ya Kali ini aku akan mencoba bertahan hidup selama 200 hari Dan aku akan mengapai 3 goals Pertama, membuat kolam untuk ikan cupangku Kedua, mendapatkan full nether armor dan tools Ketiga, melawan elder guardian Oh iya sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Kalau sudah, terima kasih Enjoy the video Alright, kita kembali lagi di Ocean on the War ini Yang terbilang cukup lama ku tinggalkan Oke, sebelum itu aku ambil semua tools kulduldah Sudah pada mau pecah ya? Mungkin awal ini aku bakal cari diamond deh Aku awali petualangan ini dengan melakukan mining Disini aku mining restun dust Iron ore Dan juga gold ore Sampai akhirnya aku menemukan Oh, diamond Oh, diamond Oh, diamond Oke Disini ada 8 blok Langsung saja kita mining Dengan menggunakan fortune 3 Sip Ya, copper Lumayan, kita ambil dulu Mining-mining Oh, diamond lagi What? Dapat 8 blok lagi Sip Mantap betul Sudah lumayan nih diamondnya Tiba-tiba pas aku balik arah Dan inilah yang terjadi What? Diamond Buset, hoki parah banget nih Gila sih Hmm Ya, 6 blok Boleh juga nih Alright Langsung mining Setelah dapat cukup banyak Aku pun langsung kembali ke rumahku Untuk melihat posisi yang bakal aku jadikan storage room Ya, kemungkinan di atas sini Boleh juga dijadikan storage room Sebelum itu aku pergi ke enchanting room Untuk memperbaiki celana dan sepatu diamondku Disini aku lihat Jika aku keluarkan 4 biji diamond Nggak full durability Jadi aku pun memilih untuk perbaiki celana ini Kemudian aku buat sepatu baru Dan beberapa diamond tools baru lainnya Abis itu aku mulai enchant sepatu Ternyata dapat protection 4 Tanpa lama langsung ku enchant GG sih dapat protection 4 Dan depth strider 3 Wuuu Setelah itu aku gabungin semua diamond tools yang sudah mau pecah Menjadi full durability Lalu aku buat chest Dan taruh di tempat penyimpanan Aku pindah semua barang yang ada di luar Kedalam rumahku Karena saat sehari sebelumnya Aku belum sempat pindahin Setelah itu aku taruh kompor disini Dan rapiin rumah dengan beberapa barang lainnya Coba kita ke atas Oh oke Sip Terlihat rapi sudah Oh iya aku juga taruh lightning root di atas genteng Buat yang gak tau ini gunanya untuk apa Jadi gunanya ini untuk menangkal petir Dari hujan badai Dimam harinya aku panen semua tanaman yang ada Nggak lupa juga aku tanam balik semua seednya Setelah selesai aku panen labu Dan semangka Nggak lupa juga ambil sugar can Lalu gandumnya aku jadiin roti Bepersediaan makanan cuy Kemudian aku bakar beberapa kentang Dan tanam biji semangka Serta biji labu Setelah itu aku balik ke nether Tujuan kali ini adalah Maining gold nugget Dan juga kuat Karena aku akan membuat block of gold Untuk dijadikan full power beacon Disini aku habiskan waktu yang cukup lama Sampai terkumpulkan sebanyak 23 blok Lalu aku balik ke overwall Sesampai di overwall Aku ambil semua stock gold yang ada di dalam chest Abis itu aku lanjut membuat full power beacon Karena masih kurang block of goldnya Jadi aku gabungin dengan menggunakan iron juga Setelah selesai Aku langsung taruh beacon ini di tengah Dan bam Akhirnya aku dapat assessment beaconator Wuuu nice Kini aku bisa aktifkan full speed level 2 Gila larinya cepat banget Mantap sekali Terus aku pergi ke bawah laut Tiba-tiba aku melihat goa Langsung saja aku masuk telusuri Dan pas banget ketemu tanah Jadi aku pun ambil sampai berstek-stek Karena bakal aku gunain Untuk memperluas base nantinya Ketika aku naik Ternyata sudah menjelang sore Lalu aku balik ke base Bikin perahu Abis itu aku pergi ke pulau seberang Untuk menunggu zombie villager ngespawn Cukup lama aku tunggu Akhirnya zombie villagernya pun ngespawn cuy Disini aku kasih perahu Dan gak sengaja aku panah What? Wah untung saja gak mati boy Oke kita hajar dulu nih Si muka hijau Hmm Meningkai anda ya Kemudian aku kasih blok di atasnya Agar nanti pagi gak kebakar cuy Lalu aku taruh beberapa torch Setelah itu aku mencoba keliling Berharap semoga zombie villager lainnya ngespawn Sampai paginya gak ada satupun yang ngespawn Woi Kemudian aku balik ke base Untuk dis enchant celana Lalu aku bikin pedang baru Setelah itu aku enchant Disini dapatnya band of artropod 4 Dan unbreaking 3 Terus aku enchant celana Akhirnya dapat protesion 4 Sama unbreaking 3 Disini aku gabungkan pedang diamond sebelumnya Untuk mendapatkan unbreaking 3 Setelah itu aku panen labu Dan juga semangkah Lalu tanam kembali seednya Untuk memperbanyak tanamannya Karena aku lihat sudah sore hari Jadi aku pun kembali ke pulau seberang Untuk menunggu zombie villager yang ngespawn Tapi aku tunggu semalaman Ternyata gak ada sama sekali Jadi aku pun balik ke base Dan mulai kerjakan hal lainnya Aku gunakan air Untuk jadikan air mancur Disela-sela bawah ini Ketika sudah selesai Aku balik ke base Dan gak terasa Sudah sore hari Jadi aku ambil potion Splash of weakness Dan kembali lagi Menunggu zombie villager Sampai paginya Gak ada zombie villager yang ngespawn cuy Akhirnya aku memutuskan Untuk berikan potion Dan gode apple Ke zombie ini Sambil tunggu Aku ambil clay Tujuannya buat dekorasi base Sampai akhirnya aku mendapatkan achievement Dan inilah yang terjadi What? Itu kenapa ya hitam-hitam? Coba kesana ah Oh! Waduh! 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 Ah! Tuh! Ternyata dia kena jepit boy Astaga! Aduh! Jadi mati sia-sia dong dia Aduh! Menyesal sudah saya Aku pulang sambil menahan kesal Untuk melepaskannya Aku pergi ke nether Maining gold nugget Dan quad sebanyak mungkin Oh iya disini aku juga ambil bomb block Seperti biasa Racikan ajaib Sebelum pulang Aku ambil glowstone Setelah cukup banyak Aku pun balik ke overwar Dan simpan semua hasil mining ini Kedalam chest Kemudian aku enchant shovel Efeknya sih lumayan Dapat efensi 4 Unbreaking 3 Dan shield touch Terus aku lanjut enchant bow Berharap dapat infinity Ternyata dapat power 4 Dan punch 2 Aduh! Abis itu aku panen tanaman Nggak lupa juga tanam balik Kemudian aku mulai membuat sebuah platform Gunanya untuk memancing zombie villager nge-spawn disini Akhirnya selesai deh Malam harinya aku coba air ke sebentar Tiba-tiba diserang sama phantom Karena kesal aku bunuh phantom ini Setelah itu aku lihat mob belum spawn juga Oleh sebab itu aku kembali lagi ke pulau seberang mencoba kehokan kali ini Sampai paginya Aku malah bermain sama bocir peledak Karena tidak ada zombie villager Abis itu aku pulang Dan mulai gabungin toolsku menjadi lebih GG lagi cuy Terus aku menunggu malam sambil mining Tiba-tiba dapat diamond dong Wuuu Disini dapatnya 6 blok Ya lumayan juga Hmm Mining-mining deh Sip Lalu aku balik ke base Simpan semua hasil miningnya Disini aku ngajak gelut sama jombai pitlin Yang kurang ajar Gimana gak kurang ajar Yang bermasalah satu orang Tapi yang datang satu kampung woy Wadaw Karena SP-nya kurang juga Jadi aku mining kuat Setelah cukup banyak Aku pun balik ke overworld Terus aku lanjut ancient bow Tujuannya cari infinity Tapi gak dapat-dapat Astaga Terus disini aku rencananya mau pergi ke pulau seberang Tapi baru ingat aku ada bikin platform Lalu aku pun pergi cek kesana berharap ada mob yang ngespom Dan ternyata Itu zombie villager kah? Oh iya benar What? Ada dua Huhu Gila Hoki parah banget pak Yes Akhirnya Aku pun panah boce peledak Terus lanjut bunuh tulang kering ini Oke coba kita naik ke atas dulu Huhu Ada dua cuy Gila Sampai kaget aku loh Aku kasih blok di atasnya Lalu lanjut bunuh si muka ijo ini Hmm mamam lu Eh lompat dia Waduh Oke sip Setelah semuanya sudah dibunuh Aku pun pakai perahu disini Dan yeh hee Dua zombie villager terperang kecuy Ya tambahin blok dulu Nah sip Ini sudah lebih tinggi Harusnya aman ya Lalu disini aku lempat potion Dan kasih gode apple Setelah itu aku pulang untuk tidur Pagi harinya aku tungguin mereka menjadi penduduk desa Dan akhirnya satu pun sudah jadi villager normal Kemudian aku coba dekatin villager satunya lagi Ternyata ditolak dong Pedih banget deh Oke mari kita hancurkan blok ini Dan amankan villager deh Hmm Oh iya jangan lupa torch Biar nanti gak ada mob yang ngespawn dalam Setelah itu aku pun mulai cari ikan cupang Yang dimana ini adalah target pertamaku Aku belayar cukup jauh What? Belayar gak tuh cuy Ini perahu kecil Sampai akhirnya aku melihat di bawah sana Ada sebuah lampu terang Terus aku pun terjun ke bawah Dan aku ketemukan cupang nih Hmm Ambil air Ambil air Yuk tangkap tangkap Hmm Sip Dapet satu boy What? Ini apa nih? Coba naik What? Uhuh Mind safe kah? Oh iya beneran dong Mind safe nih Oke sebelum itu Aku carikan cupang dulu dah Eh ada satu Hmm Mantap dapet Nah ada lagi Kok kuning lagi? Eh ngapain dia? What? What? Oh begitu ya Setelah nyerang anak buahnya si Eldar Guardian Dia juga nyerang going squid Hmm Baru tau saya Setelah itu aku pergi ke mind safe Dan langsung ketemu chest Juga bocah peledak Woy Mungkin aku hajar dulu Tiba-tiba dia memutuskan untuk tinggalkan aku disini Kok jahat sekali dia ya? Hmm Aman gak ya? Nah bener kan Dugaanku ada bocah peledak Woyt Tulang kering Hmm 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 Mamam lu pada Setelah merasa aman Aku langsung ngelut isi chestnya Terdapat rel yang diperlukan bantuan redstone Aku pun ambil Mungkin nanti bakal berguna Disini aku juga ngumpulin string sebanyak mungkin Lalu aku nemu chest Dan banyak musuhku disana Tapi masih easy bro Terus aku load isi chestnya Terdapat redstone Dan beberapa item lainnya Oh iya Karena aku butuh main car Jadi aku pun ambil Lagi-lagi aku nemu chest Isinya sih Ada glow berries Dan juga golden apple Nice Kemudian aku lanjut ambil string Dan rel kereta Ini gunanya untuk pindahin villager Setelah keluar Aku menemukan shipwack Lalu aku langsung ambil spruce trapdoor Dan juga spruce plank Tentu saja buat dekorasi best cuy Oh iya disini aku juga ambil trapdoor Dari drak owak Kemudian aku pun langsung pulang Dan tidur dengan nyenyak Keesok harinya Aku simpan hasil ikan cupang ini Kedalam chest Lalu aku mulai nebang kayu sebanyak mungkin Karena bakal diperlukan Untuk membuat bull yang keren cuy Dan ini dia hasilnya Ya cukup worth it lah Selama beberapa hari nebang pohonnya Terus disini aku ambil string Lalu bikin wall Untuk membuat bed Setelah itu Aku mulai membuat tempat kecil Seukuran kotak Yang bisa menampung beberapa villager Ya ini hanya sementara saja sih Oh iya jangan lupa kasih tor Biar aman Lalu kita hancurkan perahunya Dan dorong si bapak ini Masuk ke dalam Nah mantap Sudah selesai Kemudian aku balik ke base Ambil kentang juga wortel Disini aku langsung kasih ke villager ku Agar mereka bisa ngebreed Setelah itu Aku pun tidur Keesok harinya Tanda lope-lope pun muncul Eits Kalian jangan ngintip ya Hehehe Dan akhirnya Anaknya pun langsung keluar cuy Sip Mantap sekali Lalu disini aku mulai cari pasir Tujuannya untuk membuat TNT Kemudian aku ke SP farm Untuk ambil gun pakdarnya Setelah itu Aku langsung bikin TNT Disini aku coba enchant lagi Tapi gak dapat infinity Aduh Terus aku lanjut enchant px Kali ini lumayan Aku butuh px lainnya Untuk cari enchant debris Setelah persiapan selesai Aku pun langsung pergi ke nether Sesampai di kedalaman 15 Aku taruh 1 TNT Karena stokku terbatas Percobaan pertama Terbilang gak dapat apa-apa Butuh beberapa kali percobaan Hingga kali ini aku dapat enchant debris Dan disini aku dapatnya 2 Langsung maini-maining Terus aku lanjut lagi Hingga aku dapatkan 3 enchant debris sekaligus Langsung kita mainin semuanya Ketika aku cari tempat Eh tiba-tiba ada 1 enchant debris Oke juga ya Tapi setelah itu kalian bisa lihat sendiri Aku habiskan TNT yang lumayan juga Tapi gak dapat apa-apa Ketika aku pengen cari tempat lagi Tiba-tiba ada 2 enchant debris sekaligus Terus aku mainin-maining deh Sip Kemudian aku lanjut ledakin TNT Dan disini dapat 2 lagi Nice Mari kita ambil Uh enak banget Eh ada 1 enchant debris Ya lumayan lah Sip Lanjut Aku cuma butuh 1 lagi Tolong lah sebelum PX ku pecah Muncul dong Nah akhirnya muncul juga Eh ternyata disini ada 2 Boleh lah Ambil-ambil Sip Selesai deh Setelah cukup Aku pun langsung balik ke overworld Lalu bakar semua enchant debrisnya Terus aku gabungi PX yang sudah mau pecah Menjadi FNC 5 Habis itu aku balik ke rumah Dan tidur Pagi hari berikutnya Aku mulai cari buku mending Tiba-tiba Infinity muncul Aduh Karena aku lebih fokus ke mending Jadi aku pun skip Sampai akhirnya buku mending pun muncul Dengan harga 1 emerald Oh nice Nice Terus aku langsung beli sebanyak 7 buku Habis itu aku kasih ke PX Ternyata kekurangan SP Jadi aku balik ke nether Ngajak gelut sama jombai piklin Karena kurang deras Aku pun mainin quads Setelah merasa cukup Aku balik ke overworld Lalu disini aku taruh buku mending ke PX Terus ke semua armor ku juga Lagi-lagi kurang SP Malam harinya Aku berburu si muka hijau ini Sampai merasa cukup Aku pun lanjut tambahin mending ke sepatuku Habis itu aku ambil semua netherrack scrap Dan membuat netherrack anget Kemudian aku langsung upgrade armorku Akhirnya aku sudah menjadi full netherrack armor Terus aku juga upgrade semua tools ku Kini aku sudah full set netherrack armor Dan tools Lalu sisa SP nya Aku tambahin buku mending ke pedangku Dan juga kapakku Serta shovel Kemudian aku balik ke rumah Ambil pancingan Terus aku mancing Untuk cari ikan buntal Yang bakal aku gunain bikin potion Disini aku mancing cukup lama Akhirnya aku berhasil mendapatkan 3 ikan buntal Setelah itu aku lanjut bikin potion Untuk melawan elder guardian Kemudian aku pergi ke villager Untuk beri dia kerjaan Sebagai kartografer Lalu aku pun langsung ngetread Hingga upgrade pun terjadi Habis itu aku balik ke base Bikin kertas Dan kembali lagi untuk ngetread Hingga upgrade pun terjadi Tapi disini dia tidak menjual map Menuju ke Ocean Monument Lalu aku pun coba Tread sampai ke level expert Dan bener saja Dia tidak menjual sama sekali Apakah disini tidak ada Ocean Monument kah? Sampai sekarang aku masih penasaran Hingga aku third lagi Sampai ke level master Dan akhirnya aku mengerti Kemungkinan di workway ini Tidak ada Ocean Monument Jadi malam harinya Aku pun bingung Harus ngapain lagi Tampai ngajak gelut Sama jombai draunet Yang memegang trident Aku berharap Dia ngedrop trident Tapi malah tidak ada cuy Aduh Setelah itu Aku balik ke rumah Taruh semua barang ini Kesoh harinya Aku mulai hancurkan beacon Lalu pergi ke tempat mining Dan tiba-tiba Aku nemu diamond What? Boleh juga deh Oke disini aku dapat 5 blok Lumayan Terus aku lanjut gali-gali Dan memasang beacon sekitar sini Karena aku akan mencari batu yang banyak Oh iya aku baru ingat Harus ruangan terbuka Jadi aku gali ke atas Dan pasangkan kaca Terus aku gali-gali ke bawah Dan akhirnya aktif juga Disini aku pilihnya Lambang beliung Oke deh Saatnya kita cari bahan Aku cari dengan jumlah yang cukup banyak Hingga habiskan waktu yang lumayan lama Dan kira-kira inilah hasilnya Karena sudah cukup Aku pun hancurkan beacon ini Lalu balik ke atas Dan lanjut cari tanah Sebanyak mungkin Habis itu aku mulai memperluas base ini Dengan menggunakan kabel stone Di kombinasi depth sled Di bagian tengahnya Di bagian tengahnya Aku gunakan tanah Dan jadinya seperti ini Terus disini aku mulai nyambungin jalurnya Dan seperti inilah Lalu aku lanjut bikin satu platform lagi Dengan tampilan yang sama Karena aku lihat terlalu monoton Jadi aku pun ganti menggunakan tanah Di bagian jalurnya Kira-kira seperti inilah hasilnya Malam harinya aku pasangkan beacon Ke tempat yang semula Kemudian aku aktifkan speed level 2 Oke deh cuy Saatnya kita kerjakan tugas kita Dengan menggunakan timelapse Yo! Enjoy the timelapse! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!